Oke guys, di video ini saya akan membahas mengenai aplikasi Screen Recorder dari Fitma Recorder yang tidak terekam suara atau audionya, seperti yang ditanyakan di kolom komentar pada salah satu video. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara setting agar terekam suara di Fitma Recorder. Oke guys, sebelumnya perlu diketahui kalau aplikasi Fitma Screen Recorder ini ada dua versi. Ada versi Lite dan versi normal biasanya, sama seperti halnya aplikasi Facebook juga. Ada aplikasi Facebook versi Lite dan Facebook versi normal biasanya. Jadi secara garis besarnya sama, hanya saja pada aplikasi versi Lite lebih ringan dan bisa jadi dipangkas untuk beberapa fiturnya. Disclaimer juga, untuk di sini saya hanya akan berfokus pada settingan terkait audio saja, karena pemasalahannya ada di audio. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke guys, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk di sini ada dua versi aplikasi Fitma Recorder. Yang ikonnya berwarna orange yaitu Fitma Recorder normal biasanya, dan untuk yang ikon berwarna biru yaitu Fitma Recorder versi Lite. Untuk bisa merekam fitur dari salah satu aplikasi di sini, maka kita harus menggunakan aplikasi yang lainnya. Oke, bisa dipahami kan? Jadi untuk merekam Fitma Recorder yang lain, saya harus menggunakan versi yang lain. Tidak bisa untuk merekam versi yang satu dan menjelaskan semua fitur yang ada di versi tersebut. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi yang berikon orange ini. Oke, lanjutkan. Nah, izinkan. Di sini kita izinkan untuk aplikasinya ya. Oke. Kita kembali. Kemudian kita izinkan. Izinkan. Oke guys, kemudian di sini saya sudah berada di tampilan utama aplikasi Fitma Recorder. Selanjutnya masuk ke bagian setting yang ada di pojok kanan atas ya. Iconnya seperti gerigi ini. Nah guys, kemudian di sini pilih pengaturan audio ya. Nah, untuk melihat salah satu aplikasi yang berjalan di sini, silakan di-share saja. Nah, di bawahnya aplikasi Fitma Recorder Lite sedang berjalan. Sedangkan untuk Fitma Recorder normal biasanya di sini tidak berjalan. Untuk bagian pengaturan audio dari kedua Fitma Recorder ini sama. Ada empat pilihan ya. Ada mikrofon, kedua ada audio internal, ketiga ada audio internal dan mikrofon, dan keempat ada bisukan. Jadi pastikan kamu menggunakan opsi yang satu, dua, atau tiga. Jangan gunakan opsi yang empat ini. Nah, sedikit penjelasannya, di pilihan nomor satu ini, kita menggunakan mikrofon yang bahwa kita bisa merekam suara dari aplikasi yang sedang direkam, dan suara kita dari audio, tanpa menggunakan mic. Untuk opsi yang kedua ini, di sini kita hanya merekam suara dari aplikasi yang sedang direkam, atau suara yang kita rekam menggunakan mikrofon tidak akan terekam. Dan untuk opsi ketiga di sini, kita bisa merekam suara aplikasi yang sedang direkam, dan suara yang sedang direkam, yaitu menggunakan mikrofon. Atau untuk di sini kita juga bisa mengaktifkan mode streamer ya. Jadi saya sarankan menggunakan pilihan yang pertama ataupun pilihan yang ketiga ini ya. Namun untuk penggunaan saya sendiri, saya sering menggunakan mikrofon dari HP langsung, tidak menggunakan mikrofon tambahan. Sesuaikan dengan kebutuhanmu untuk di sini, dan perlu diperhatikan juga yang bahwa di sini, kamu wajib memiliki sistem Android 10 atau versi di atasnya. Cara ceknya silahkan masuk ke bagian tentang ponsel yang ada di HPmu. Di sini saya akan tunjukkan ya. Oke, misalnya masuk ke setelan ya. Nah, di bagian setelan biasanya tentang ponsel. Nah, di sini bisa dilihat versi Android saya 13. Jadi, minimal dari versi yang bagus untuk bisa menggunakan screen recorder, fitma recorder ini, yaitu versi Androidnya 10 ya. Kemudian kita juga harus memberikan beberapa perizinan lainnya, agar perekaman audionya tidak mengalami kendala. Caranya silahkan masuk ke aplikasinya ya. Info aplikasi. Kemudian di sini kita harus memberikan izin ya. Nah, untuk di sini pastikan perizinan untuk mikrofonnya. Nah, pilih izinkan hanya saat aplikasi digunakan ataupun selalu tanya, pilih izinkan. Kemudian, kita juga harus mengizinkan di bagian ini ya. Nah, tampilkan di atas aplikasi lain. Pastikan untuk izin di sini sudah diaktifkan ya. Oke guys, jika kamu sudah melakukan semua arahan dari yang saya berikan ini, kemudian silahkan coba digunakan aplikasi fitma recorder ini. Namun, apabila aplikasi ini tetap bermasalah, coba kamu rekam di tempat ataupun aplikasi ataupun game yang berbeda, bisa jadi itu permasalahannya ada di game tersebut. Nah, jika kamu sudah coba di beberapa game dan hasilnya beda-beda, maka bisa dipastikan, permasalahannya ada di game tersebut, bukan di aplikasi fitma. Selanjutnya, seandainya aplikasi fitmanya yang bermasalah, maka kamu bisa mencoba alternatif aplikasi perekam layar lainnya. Untuk aplikasi perekam layar lainnya, yang juga saya gunakan di HP saya yang lain, namanya aplikasi AX Recorder. Nah, ini dia aplikasinya ya. Silahkan digunakan aplikasi ini. Untuk settingannya kurang lebih sama juga seperti fitma, atau kamu bisa juga menggunakan aplikasi perekam layar lainnya, yang tersedia di Playstore yang bisa digunakan secara gratis ya. Ada banyak pilihannya di sini. Silahkan dicoba saja sendiri, aplikasi manakah yang paling cocok untuk kamu gunakan. Jadi, demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.